jangan kau menceramahi orang tua, jangan kau menceramahi orang tua, tak bisa orang tua diceramahi, potong aja ceramah Abdul Samad, yang potong yang pendek, yang satu menit tadi, mantarokah sholatamu ta'amidat, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafirlah dia secara nyata, neraka jahat namun tempat, pasti tontonnya, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, padahal sehat, tak mau ke masjid, jenazahnya campakan ke laut, buah banget ini, itulah maka banyak orang menuduh Abdul Samad itu ustadz yang keras, ustadz yang radikal, sebetulnya Abdul Samad itu lembut, cuma dia nontonnya sepotong-sepotong, coba kau beli paket 2 giga, coba tonton dari awal sampai akhir, sakit perut kau nonton, kikikik, 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 serba salah, kita ceramah, tegas, katanya keras, kita ceramah, lembut, katanya pelawat, ada, ada komen tadi di youtube kapan ngelawak lagi ke Jakarta Ustaz dia mau ngejek saya katanya saya pelawak, sebetulnya kalau saya mau balas, aku ketawa-ketawa aja profesor doktor Ustaz kau serius cuma LC aku sambil ketawa-ketawa aja, bisa aku menulis disertasi 600 halaman tesis 300 halaman kuliah di tiga universitas di negeri Arab, Mesir, Maroko dan Sudan, Ustaz kau serius mukanya macam jeruk purut dipijak gajah menulis buku apapun tak pernah tapi nanti kalau kita ngomong gini katanya sombong atakabur lil mutakabir sodakom sombong pada orang yang sombong itu sodakom tidak ada dalam hadis tidak ada dalam hadis yang bilang hadis siapa bodoh atakabur lil mutakabir sodakom itu bukan hadis itu ucapan ulama jadi orang kalau mau nyari-nyari salah saya susah tapi yang namanya manusia